Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Agus Cegatraya Layang-layang tentu menyenangkan bagi penggemarnya namun bagi PLN justru menjadi bumerang karena kerap menimbulkan gangguan listrik dan membahayakan Untuk itu General Manager PT PLN Persero Distribusi Bali Dodi B. Pangaribuan menghimbau masyarakat agar bermain layang-layang jauh dari jaringan listrik Musim liburan berbarengan dengan musim layang-layang bisa dipastikan setiap hari puluhan hingga ratusan layang-layang mewarnai langit Bali, khususnya kota dan pasar hal itu sangat menyenangkan bagi penghobi layang-layang yang sebagian besar anak-anak dan remaja namun bagi PLN, setiap musim layang-layang justru dikhawatirkan menimbulkan gangguan listrik akibat layang-layang yang tersangkut di jaringan listrik maka dampaknya listrik pun itu kami menghimbau kepada para penggemar layang-layang atau kites lovers gitu ya kami tidak ada maksud untuk melarang ya siapapun boleh bermain layang-layang namun mohon ya kalau bisa diusahakan jauh-jauh dari jaringan kami kemudian layangan tersebut tidak dibiarkan dan mendarat sendiri sehingga mendaratnya di tempat misalnya kebetulan Dodi B. Pangaribuan menambahkan PLN tidak melarang siapapun bermain layang-layang namun diharapkan bermain layang-layang di tempat yang lapang dan jauh dari jaringan PLN selesai bermain layang-layang diusahakan layangan tersebut segera ditarik dan disimpan Jenny dan Agus Sudiat BK, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Terima kasih